Nah, pembicara kita ini sudah gabung, sementar saya ajak join dulu dengan Mbak Ruli Mbak Ruli ini Halo, Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Halo Mbak Sehat Mbak Alhamdulillah, sehat Mbak gimana? Alhamdulillah Ini saya kelihatan nggak? Kenapa? Kelihatan jelas gambarnya Jelas, jelas Soalnya kalau di saya agak nge-freeze, jadi kayak ada yang muter-muter Oh begitu ya? Tapi suaranya jelas Suaranya jelas Tadi di pendahuluan sudah saya jelaskan malam ini kali ini kita bicara tentang dunia perempuan ya Mbak ya? Yang sehari-hari tentang skincare, tentang perawatan nih Mbak Iya, kayak udah identik sama dunia perempuan ya Iya, walaupun mungkin laki-laki sekarang juga ini ya beberapa pakai skincare Sebelumnya saya bacakan Mbak Ruli dulu ya Mbak ya Baik Oke, Mbak Ruli ini dari Halal Corner Mbak Ruli Retno Mawarni, Sarjana Teknik Beliau lulusan dari teknik kimia ya Mbak ya? Teknik kimia Terima kasih Dari ITS Dan oh sekarang sedang S2 di ITS juga Kimia, teh masih di jurusannya sama, teknik kimia ya Mbak ya? Iya Terus punya pengalaman pernah menjadi supervisor laboratorium di PT Jurong Baru Tama Griston Dan jadi sekarang kesibukannya sejak 2015 menjadi content writer and media Halal Corner di Indonesia ya Mbak ya? Iya, betul sekali Boleh disapa nih buat teman-teman finansan nih Mbak? Halo, Assalamualaikum buat teman-teman finansan Saya berterima kasih sekali Sungguh suatu kehormatan bisa diajak bergabung di sini Yang seharusnya hari ini yang jadi pembicara kan CEO kami di Halal Corner, teh Aisyah Maharani Cuma kebetulan beliau berhalangan Dan kebetulan memang kalau di Halal Corner biasanya kalau yang tentang skincare, beauty Jadi itu memang biasanya saya yang handle gitu Jadi saya yang wakilin di sini Begitu Oh begitu ya Mbak ya? Iya Menarik, cukup menarik kita bicara skincare Karena itu hari-hari kita pakai ya Jadi memang bagaimanapun juga kita hubungannya dengan ibadah, dengan kesehatan Penting sekali mengetahui informasi apakah benar-benar skincare kita aman, sehat, ataupun halal ya Mbak Iya enggak, berlama-lama kita mulai ya Mbak ya Iya yuk Sebelumnya kita baca bismillah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Oke, pertanyaan pertama nih Mbak Sebagai seorang wanita kan kita butuh banget nih Berhias, merawas diri Terus sejauh mana sih pentingnya skincare nih buat kita dalam merawat diri gitu Iya, terima kasih atas pertanyaannya Untuk yang pertama Kalau dikaitkan dengan tugas kita sebagai manusia Kita menggunakan skincare Itu adalah salah satu bentuk syukur kita Atas anugerah Allah Dikasih kulit, dikasih panca indera yang harus dirawat, dijaga Jadi salah satu usaha kita adalah dengan merawatnya Dengan menggunakan skincare itu Terus untuk alasan kedua Betapa pentingnya skincare adalah Karena keadaan bumi saat ini sudah benar-benar beda ya Dengan zaman dulu Dimana sekarang udah polusinya udah kebangetan polusi Suhu udah meningkat tinggi Kemudian sudah banyak radikal bebas dari luar Jadi yang dulunya ibaratnya skincare itu hukumnya masih Mubah lah, boleh gitu kan Bukan mubah ya, apa ya Tidak harus lah, karena zaman dulu kan Ibaratnya iklim nggak separah sekarang Jadi dulu nggak pakai skincare mungkin nggak apa-apa Tapi kalau sekarang kayaknya udah keharusan banget gitu Untuk tetap merawat yang ada Kalau mau bertahan seperti ini Ya udah, ayo kita rawat gitu Jadi dua hal itu sih yang penting banget Makanya kita harus tetap pakai skincare gitu Jadi selain bentuk syukur kita terhadap anugerah Allah Menjaganya ya mbak ya Menjaga, menyaga apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT Kedua juga kita harus dengan keadaan yang sekarang cuaca ekstrim Iya betul banget Jadi gampang rusak lah ibaratnya kulit sekarang ya Jadi bahkan dari belia pun udah disarankan pakai sunscreen semacam itu Jadi bahkan sekarang kayaknya kalau jerawatan tuh udah kayak ekstrim banget gitu kan Kalau dulu jerawat satu, dua Sekarang udah kayaknya kalau jerawat tuh udah yang kasihan banget gitu Kalau misalnya udah sampai jerawatan nyembuhinnya susah gitu Jadi bentuk menjaga diri dari keadaan alam yang semakin mengganas Iya, jadi bentuk adaptasi kita ya dengan Ya udah, kita harus pakai skincare gitu Buat menjaga yang ada gitu Untuk menjaganya nih Nah banyak-banyak sekali kan skincare yang beredar saat ini ya mbak ya Banyak sekali Mulai dari yang luar negeri, dari yang lokal Bahkan ada juga yang bahasanya aplausan ya Gak apa yang gak legal gitu ya kan Gimana nih syarat-syarat atau kriteria-kriteria kita dalam memilih skincare yang cocok buat kita Tapi juga tetap berkaidah aman, sehat juga dan tentunya halal ya Jadi tidak merusak ibadah kita ya Itu kira-kira kriterianya gimana tuh mbak Kalau saat ini memang saya takjub banget ya Jadi banyak banget brand baru bermunculan dari yang dari luar negeri dan dari lokal itu sendiri Saya sangat appreciate dan skincare enthusiast di Indonesia juga makin banyak gitu Jadi ditanggapi dengan munculnya produk-produk baru yang juga kayaknya makin bawa embel-embel alami, aman gitu-gitu Saya senang banget Jadi kebutuhan konsumen itu ditanggapi oleh si produsen dengan produk-produk yang bagus Nah untuk dari kita sendiri yang domisilinya di Indonesia Untuk skincare aman, sehat dan halal itu udah dipermudah banget Alhamdulillah Jadi sudah ada yang namanya kan Bepom Kemudian logo halal MUI Itu udah membantu kita banget untuk memilih-milih Oh ini nih udah aman, sehat dan halal Nah untuk cocoknya itu sendiri itu kembali ke pribadi masing-masing Pertama kan kita memang harus mengenali jenis kulit kita apa Jadi jangan asal beli, jangan asal tabrak gitu Terus kemudian yang berikutnya untuk menentukan itu aman, sehat, halal ya otomatis dengan cara trial Karena bisa cocok di A, belum tentu cocok di B gitu Tapi sebelum trial itu sendiri kembali ke awal tadi Yaitu cek dulu Bepomnya, halal MUI-nya Dan kemudian kita harus tahu banget itu cocok apa enggak sama jenis kulit kita Jadi penting sekali ya Jadi kalau sudah Bepom sama ada halal itu udah pasti halal ya, aman ya mbak ya? Insya Allah, karena urut-urutannya kan Bepom dulu Kemudian halal-halal, baru bisa beredar Jadi kalau punya Bepom belum tentu halal Tapi kalau udah halal MUI, udah pasti udah ada Bepomnya Ada Bepomnya gitu Ada expired-nya juga ya mbak ya, skincare itu ya mbak ya? Iya, jadi selain dari expired si produk itu sendiri Biasanya juga ada yang namanya Kalau di kemasan itu ada tanda bukaan gitu loh Yang tanda tutup itu adalah masa buka Jadi kadang walaupun ada tanda expired Ada kadang tanda lagi masa buka Jadi kalau sejak produk itu dibuka Dia hanya bertahan berapa bulan gitu Dan dari MUI sendiri, halal MUI dan Bepom itu juga ada masa berlakunya Yang harus diperpanjang terus gitu Oh jadi nggak, bukan selamanya skincare itu Kalau udah MUI sekali pasti halal ya? Iya, karena dalam masa itu kan dulu sih 2 tahun sekali ya Harus diperpanjang-perpanjang Kalau sekarang jadi panjang per 5 tahun gitu Tapi dalam 5 tahun itu kan bisa jadi Suatu pabrik itu ada inovasi baru Dia nambah bahan Atau dia ngurangin bahan Dia ganti ini, ganti itu Nah itu gunanya perpanjangan Jadi pada saat dia ada penggantian sesuatu Kita udah update terus gitu kan Ini halal apa nggak gitu Kalau misalnya Suatu-waktu dia ganti bahan Ternyata bahan yang barunya nggak halal Ya otomatis biasanya Sertifikat halalnya dicabut Jadi prosesnya continue ya Mbak ya Nggak sekali dapet halal terus selesai gitu ya Berarti nggak perlu khawatir juga ya Karena pasti ada pengawasan terhadap skincare-skincare di Indonesia Yang memang sudah dapet label halalnya itu ya Mbak ya Iya, kita dimudahkan banget dengan adanya LPPOM MUI disini Oh iya ini kan sekalian mungkin bentuk sosialisasi juga bahwa mulai saat ini kan untuk sertifikat halal udah dipegang pemerintah yang namanya BPJPH Jadi untuk MUI sendiri itu sekarang memegang fatwa halalnya Sedangkan untuk audit dan pendaftaran apa segala macam itu prosesnya dari pemerintah dulu yang namanya BPJPH itu Jadi prosesnya sekarang agak beda sedikit dari yang dulu Jadi mungkin entah nanti ada pergantian logo atau enggak Cuman intinya sih tetap sama Kita akan tetap dibantu oleh logo halal itu dalam menjaga itunya Menjaga keamanan kita dalam memilih produk gitu Oh sekarang udah dipegang pemerintah berarti ya halal Apa buat Iya, jadi untuk pendaftaran dan lain-lain gitu Nanti sertifikatnya juga yang ngeluarin nanti dari BPJPH itu Itu lembaga milik pemerintah Pengatannya apa tuh Mbak BPJPH? Ini baru nih, mesti disosialisasi Iya Iya itu beberapa sih udah di Apa namanya udah disosialisasi di Instagramnya Halal Corner Benar, cuma memang belum melekat banget sih Karena namanya juga agak panjang kan ya Jadi agak rumit Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Itu di bawah Kemenak, Kementerian Agama Oh, jadi masih tetap di bawahnya ini ya pemerintah agamanya Iya, jadi kalau dulunya LP, POM, MUI itu lembaga independen Sekarang udah jadi kayak semua tuh bekerja sama Jadi satu untuk penyelenggaraan produk halal di Indonesia Dan sekarang itu lagi dalam proses bahwa nanti tahun 2024 Seluruh produk yang ada di Indonesia itu wajib halal Wajib memiliki sertifikat halal Jadi pelan-pelan dari makanan, kosmetik, obat-obatan Itu udah diwajibkan sertifikat halal Kalau dulu sifatnya kan suka rela Pokoknya siapa yang mau bikin sertifikat halal silahkan Enggak ya terserah gitu Tapi sekarang udah diwajibkan dan itu bertahap Sampai 2024 nanti semua harus mengurus sertifikat halal gitu Oke, oke wah ini informasi yang harus disosialisasiin nih mbak Kalau 2024 semuanya Iya, mungkin kalau ada yang punya usaha Iya, bisa langsung diurus mulai sekarang deh syarat-syaratnya Jadi nanti 2024 kita udah punya Iya, sekaligus memanjukan Apa ini produk-produk halal ya mbak ya Betul Indonesia kan gencar banget sebagai muslim mayoritas kan gencar banget ini Mengiden, apa ya namanya Mencirikan dirinya sebagai negara yang menyediakan produk-produk halal gitu Oke, oke, oke Ya, kira-kira banyak zat-zat yang biasa ada di Apa, di skincare yang tidak halal tuh Apa aja ya mbak yang biasa dipakai Yang kita harus tahu juga ya mungkin Untuk mengantisipasi Karena beberapa mungkin dari rekan-rekan kita produk beli kosmetik korea gitu kan Yang belum tentu Kalau tapi kadang-kadang tergiur juga gitu Untuk pakai kosmetik-kosmetik seperti itu Kira-kira tuh apa mbak Iya, apalagi sekarang iklan keren-keren ya Terus modelnya juga cantik-cantik gitu ya Jadi memang mau, oh ini keinginan bahannya bagus gitu ya Iya Jadi kadang yang kita khawatirkan tuh gini Produk itu jarang banget yang menulis Dia mengandung babi terang-terangan itu enggak Tapi sering banget kita kecolongan dengan produk turunannya Turunan babi yang sebenarnya kita enggak tahu dia masuknya di sebelah mana Tahu-tahu Pokoknya produk itu enggak halal aja gitu Jadi yang kita harus waspadain itu Misalnya sekarang lagi booming untuk melembabkan wajah itu kayak Hyaluronic acid Itu kan pelembab ya Nah itu kalau orang melihat Bahan bakunya itu bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan Jadi kalau ada skincare mengandung hyaluronic acid Halipusar bayi yang baru lahir Nah itu udah jelas haram Karena dari organ tubuh manusia kan gitu Jadi udah jelas haram Kalau yang dari babi halam Jadi kita taunya gimana Kalau hyaluronic acid itu halal dan boleh kita pakai Ya itu tadi Kalau udah ada sertifikat halalnya Berarti itu HA-nya aman Terus kadang kita juga terkecoh Kayak bahan-bahan dari tumbuhan Misalnya oh ini dari minyak bunga ini Minyak gandum, minyak apa Oh ini pasti alami nih gitu kan Dari tumbuhan nih aman nih gitu kan Padahal kita enggak tahu kan dari tumbuhan itu Sampai dia menjadi minyak murni untuk jadi skincare Itu ada proses pemurnian kan Nah pada proses pemurnian itu Bisa menggunakan karbon aktif Karbon aktif itu bisa dari Tempurung kelapa Oke Dari tulang sapi Oke Tapi kalau karbon aktifnya tulang babi Kita juga enggak tahu Jadi kalau misalnya ada minyak tumbuhan ini Misalnya tumbuhan ini oil gitu Sunflower oil atau apa Itu jangan langsung ketipu Oh dari tumbuhan nih aman nih Vegan aku beli gitu Enggak usah ketipu dari situnya Jadi paling enak tuh udah yaudah Lihat logo halal MUI nya Karena kita juga Sebagai konsumen Kita enggak mungkin menyelidik itu Komposisi sampai sedetil-detilnya Dan produsen sendiri Enggak mungkin menulis juga sedetil-detilnya gitu kan Jadi emang udah kita kebantu banget Dengan adanya logo halal itu gitu Jadi Sebenarnya di Indonesia sudah banyak produk halal ya Jadi untuk apa mencari Kosmetik-kosmetik di luar Di luar negeri sana Yang belum tentu halal dan amannya juga Iya betul banget Kita udah kebantu banget Jadi kalaupun misalnya Harus banget nih Kan problem perempuan tuh biasanya gini mbak Udah aman Sehat Halal Tapi enggak cocok nih di kulit Nah itu yang susah mbak Jadi kadang Dalam hati nih Aduh aku pengen banget Dibeli produk lokal aja deh Gampang nyarinya Murah harganya Halal pula gitu Tapi begitu dipakai enggak cocok Cocoknya misalnya yang made in USA Made in Australia Walaupun mahal tapi cocok Daripada muka ancur-ancuran kena jerawat Gimana dong gitu Nah jadi Kalaupun misalnya harus banget Pakai yang dari luar negeri Karena faktor kecocokan tadi Maka yang dari luar negeri Carilah yang halal juga Karena di luar negeri kan juga ada Lembaga-lembaga halal Misalnya dari luar Dari Ivanka Dari Kalau Malaysia itu punya Lembaga halal juga Nah itu Negara-negara itu Sebenarnya udah punya Lembaga-lembaga yang Masih logo juga Cuman kadang logonya itu Belum tentu berbentuk Halal Huruf Araf itu Belum tentu gitu Kadang ada logo halalnya Yang berbentuk Huruf M Ada yang berbentuk Gambar-gambar Ya macem-macem Jadi ya itulah Perlu ketelitian Kalau memang dari luar negeri Gitu Ya di luar negeri Ternyata ada juga ya Cuman kita harus Mencari banyak informasi Apakah Lebih effortnya Untuk skincare kita Benar-benar aman Halal beda Sama produk yang lokal Yang sudah banyak Kebantu sekali Dengan andainya Lembaga sertifikasi halal Ya mbak ya Beruntung banget Kita yang tinggal disini Ya dan banyak-banyak sekali Inovasi-inovasi Sekarang merk-merk Baru bermunculan Yang itu juga Sebenarnya gak kalah Bagus juga sih Betul Cuman ya itu tadi Masalahnya Kita harus nyoba Baru tahu Itu cocok apa Enggak gitu ya Kalau kebanyakan Nyoba juga Bermasalah juga Enggak mbak Biasanya Buat kandungan Iya benar Iya Jadi kembali ke yang Yang di awal Saya sampaikan Sebelum Memutuskan Membeli Selain dari Bepom dan halal Pastikan dulu Jenis kulit kita apa Dan Pantangannya kita apa Jadi misalnya Kadang dari Satu dua kali nyoba Kita udah tahu nih Kita bisa menemukan Yang gak cocoknya apa Jadi kayak saya sendiri tuh Udah beberapa kali Trial produk Jadi saya selalu beli Selalu kemasan kecil dulu ya Namanya juga nyoba kan Saya cek-cek-cek gitu Dari beberapa trial Saya bisa menemukan Oh ternyata kulit saya ini Alergi vitamin C Jadi udah ketahuan Jadi kalau udah ada produk Yang ada vitamin C nya Kalau sampai kebeli Itu udah langsung Muncul jerawatan Jadi itu memang hasil dari trial Kita bisa mengenali kulit kita sih Jadi Oh kulit saya Alerginya apa Gak bisa pakai apa Jadi tetap Selama nyoba Juga harus seliti juga ya Kira-kira kandungan yang mana Yang bikin kita Beluntusan ya Maksudnya Yang bikin Itu bermasalah Jadi skincare yang Selanjutnya itu Gak Banyakan nyoba Gitu ya mbak Iya Intinya sih Kenal sama diri sendiri Kadang yang Dialergiin ini Macem-macem juga Unik-unik Jadi Kayak dari teman-teman saya itu Ada yang alergi Alkohol Apapun yang ada Alkoholnya Udah langsung Jerawatan Breakout Jadi ada juga Yang alerginya itu Fragrance Fragrance apapun Kalau itu mengandung parfum Udah langsung Breakout Macem-macem sih Jadi dari Itu gak bisa diketahui Sebelum kita nyoba Oke Oke Tetap harus nyoba Dan mudah-mudahan Produk lokalnya Sudah bisa Cocok ya Biar kita gak usah Repot-repot Beli produk Produk luar Itu sekaligus Pengampayan Jangan langsung Percaya iklan Sebelum mencoba Iya Jadi kalaupun Mau nyoba Mungkin bisa deh Nyolek punya teman Dulu Atau misalnya Apa ya Beli kemasan Share in jar Gitu ya Yang kecil-kecil dulu Mungkin Pemakaian beberapa hari Jadi gak langsung Beli yang cukup gede Oh ini Kandungannya bagus banget nih Ini udah Bepom Halal Ini pas banget nih Sama yang aku butuhin Kulit aku kering nih Perlunya pelembab Langsung beli botol gede Ternyata gak cocok Aduh sayang banget Gitu Iya Ini juga sambil Menjaga Budget Skincare Betul Selisih-selisih sedikit Lumayan kan Bisa uangnya bisa disedekahin Atau bisa buat beli yang lain Sekalian berhemat Karena Sebagai perempuan Budget skin kan juga Harus di Dispare juga Dan biar tidak boros Betul Dan lagi biasanya Kemasan skincare ini Sebenarnya kan Harus ada perlakuan khusus Karena dia bahan-bahan kimia Kan Jadi selisah mungkin Kita juga ngurangin Makanya sekarang juga Banyak kampanye Untuk Disarankan untuk Para beauty enthusiast Dan skincare enthusiast Untuk menggunakan produk itu Sampai habis Jadi habiskan isi jarmu Gitu kan Dan ada daur ulang-daur ulang Jadi sebisa mungkin Belilah yang cocok Kalau udah cocok Gak usah lagi ganti-ganti Gitu Biasanya amannya Berapa lama ya mbak Skincare itu Kadang-kadang Kita kan punya Misalnya lipstick nih Punyanya gak cuma Satu warna gitu Misalnya punya lima warna Tapi kan dalam dua tahun Tiga tahun Kan gak habis tuh Karena banyak warna Nah itu baiknya tuh Maksimal berapa tahun ya mbak ya Biasanya Rata-rata Nah itu Sekarang kan udah Jenisnya macem-macem ya Kayak ada lip cream Ada yang masih berbentuk stick Ada yang Apa tuh namanya Lip tin Yang kayak tinta itu Itu Sesuai yang saya sampaikan tadi Diperhatikan yang Ada gambar berbentuk tutup Di belakang kemasan Atau di bawah kemasan Memang kadang Kalau kita beli itu Ilang sih Kadang dia ada di plastiknya Kita kebuang Atau di kotaknya Gitu Cuman itu harus diperhatikan Jadi kalau gambar tutup itu Tulisannya 6M Berarti dia hanya bertahan 6 bulan Kalau dia bertulisan 12M Berarti dia bisa dipakai 12 bulan Sejak dia pertama kita pakai Sejak pertama kita buka Jadi gak mesti selalu Tanggal expired date yang berlaku Gitu Jadi yang diperhatikan Justru yang itu yang penting Masa bukanya itu Saya baru tahu tuh Mbak Malah Ada logo Masa buka Gitu kan Kan Gak Gak Suka Suman expirednya aja Gitu Iya Kalau expirednya itu Biasanya Selama dia masih dipajang Dipegang Kemasannya masih utuh Ya itu berlaku Jadi misalnya Sampai 2024 Selama kemasannya masih nutup Saya gelang Ya itu berlaku sampai 2024 Tapi kalau yang masa buka tadi Nah itu Semenjak dia pertama kali dibuka Sampai Udah gak bisa lagi dipakai Cuman menurut yang saya Dapat dari Informasi-informasi di luar Biasanya Meskipun ada masa buka itu Selama dia masih Belum berubah warna Wujud Dan Apa namanya Bentuk fisiknya tidak banyak berubah Biasanya itu masih bisa ditoleran Sampai beberapa bulan ke depan Gitu Jadi Untuk menjaga amannya Dan sehat Ingat Ternyata di skincare kita ada Kode masa buka Ya Ya yang bentuknya kayak Koples ada tutupnya Nah itu biasanya Perhatikan kemasannya Sebelum membuang Membuang kemasan Apa plastik-plastik Atau segala macam itu Itu ada masa bukanya Gitu Jadi kita jangan telena Hanya di Apa Di tanggal Expirednya aja Tapi ternyata Ternyata juga perlu dilihat Kode masa bukanya Gambar tutup ya mbak ya Ya Tidak ada contohnya nih Cuma nanti Kalau misalnya Ada yang Itu ya Biasanya yang ada Masa buka itu Di itu sih Di skincare Kalau lipstick itu Kadang di kotaknya Jadi kebuang Jadi kadang kita Gak tahu ini Belum nantiin ya Kayak pertama kali kita Buka itu Jadi Yang rawan tuh Kadang di lipstick sih Jadi kalau misalnya Di Skincare kan Wadahnya gede ya Bisa kelihatan Oh ini kayaknya Aku kemarin Maka pertama bulan ini deh Jadi Lebih Diperhatikan lagi Yang itu sih Ya untuk menjaga Keamanan ya Betul Soalnya kadang Dari kita tuh Oh ini meskipun Udah lewat Gak apa-apa Kok aku baik-baik aja Ini kulitku Cuman nanti Misalnya Udah setahun Dua tahun Tiba-tiba Bibirnya hitam Kayak proko Itu mungkin efek Dari lipstick Yang harusnya Udah harusnya Dibuang Tapi tetap dipakai Gitu Efeknya kejangka panjang Gak langsung saat itu ya Bisa Lama kemudian Ya ternyata ya Betul banget Jadi Itu hasil Dari Ya mungkin Kita yang kadang Miss ya Jadi ada banyak produk Ya Kita lihat masih Oh baik-baik aja nih Apalagi yang biasanya Yang lama banget itu Eyeshadow Karena kita jarang Maka misalnya ya Maka pun kadang Tipis-tipis aja Kadang meskipun Expired pun Kadang masih dinego Oh ini masih baik-baik aja nih Pake aja nih gitu Gak perhatiin masa buka Gak perhatiin expired Selama Eyeshadow itu Masih warnanya bagus Kadang kita pake Cuman kan nanti Efeknya berapa tahun ke depan Baru kerasa Kulitnya jadi sensitif Kayak kering gitu Iya ya Jadi Tanggal espired Masa buka Harus diperhatikan gitu ya Oke Itu Itu dari segi kesehatan ya Terus juga Cara Apa ya Menempatkannya Meletakkannya Juga perlu diperhatikan ya mbak ya Jauh dari panas Terus segala macem itu Seperti apa tipsnya tuh mbak Iya kalau istilah orang Biasanya teroksidasi ya Kalau istilahnya Ilmiahnya Jadi biasanya Kita harus ngikutin Petunjuk yang dari Kemasan sih Biasanya Produsen kan udah melengkapin Jadi Ada yang harusnya Disimpannya di kulkas Kita naruhnya di luar Itu sebenarnya Rusak Tapi kita gak ngeliat itu rusak Dan kita pake baik-baik aja Istilahnya tuh Nyayalah gitu kan Harusnya disini dia disini Atau misalnya Tempatkan di tempat yang kering Kita menempatkannya Bukan di tempat sejuk dan kering Malah di tempat yang panas Kena matahari Kadang lipstick pun bisa Apa ya Kayak coklat itu ya Kayak lumer gitu Iya Kalau pengapang Sayang banget Jadi Ibaratnya ke kulit Ya gitu deh Yang harusnya Produknya sehat Akhirnya jadi gak baik Ke kulit gitu Karena dia udah rusak Kena Suhu Dan pengaruh radikal Dari luar gitu kan Terus Ini belakangan kan Banyak bermunculan Kutek halal nih mbak ya Ini sendiri Belum konfungsi ya Cuman Banyak sekali Yang menawarkan Itu Bener halal gak sih mbak Aku Kadang-kadang ragu Gitu kan Karena Saya liat Beberapa temen-temen Maka Tapi Saya juga merasa Masih menutupi Itu gitu Menurut mbak Mbak Ruli Gimana tuh mbak Iya Saya Bersyukur banget ya Ibaratnya kita yang mau Ini itu sekarang Udah dipasilitasin Sama yang halal gitu Jadi Beberapa merek Saya udah Kena lihat Bahkan saya pernah Beliin untuk Anak saya yang Remaja kan Biasa kan Mau coba-coba Cuman Itu ada dua hal Yang harus diperhatikan Halal bahannya Sama Apa sih Jenis produknya Jadi kalau halal bahannya itu Artinya Bahan dia gak ada yang Babi Gak ada yang Dari homer Atau barang-barang Diharamkan Itu dari bahannya Yang kedua yang diperhatikan Namanya kutek Itu mirip seperti Apa nih Mascara Jadi kalau sifatnya Waterproof Bagaimanapun Itu gak akan Tembus air wudu Jadi hanya bisa dipakai Untuk kesenangan aja Jadi Bagaimanapun Kita sholat Gak akan bisa sah Pakai itu Jadi tetap harus dibuka Kecuali Si kutek itu Mengklaim Wudu friendly Sekarang ada beberapa Brand yang katanya Dia serap air Wudu friendly Dan itu Oleh si Laboratorium Sekarang sudah Menyediakan Jasa Untuk uji Kedap air Jadi Kalau misalnya Yang Wudu friendly Memang gak bisa Kita ngetes-ngetes Sendiri Oh ini tembus nih Kayaknya nih Bisa nih Buat sholat Kuteknya Gak bisa Jadi itu harus Bener-bener Menggunakan uji lab Untuk bisa Mengklaim Wudu friendly Dan Kalau misalnya Waterproof Tapi dia halal Gak masalah Yang penting Untuk sholat Dia gak tembus Gak bisa Jadi misalnya nih Kita nih Mau ke acara nih Tapi nanti Bakal sholat juhur nih Di tengah-tengah acara nih Wudu nih kita dari rumah Supaya nanti Begitu azan Kita bisa sholat Di lokasi acara Tiba-tiba Begitu di lokasi acara Wahulahualam Kesenggol bukan murim Atau tiba-tiba batal Karena berhadas Gitu kan Itu kita gak bisa sholat Gimanapun Mau udu Tapi masih ada kutek itu Ya harus dicopot semuanya Baru bisa udu Ya susahnya sih Di situ Tapi kalau dari segi produknya Halal Ya halal Berarti dia tidak mengandung babi Tidak naji Oh tapi Agak ribet sih Diperhatikan ya mbak ya Nah Saya pernah dulu Dapat pengalaman Saya Saya tanya Ini Ini halal gak mbak Halal kok Katanya kayak gitu Tapi berarti gak Tapi gak bisa sholat kan mbak Ini waterproof Saya bilang kayak gitu Waktu itu saya mau beli Maskara atau apa Oh bisa kok mbak sholat kan Dia halal Nah padahal yang saya maksud Di situ yang saya tanyakan Bukan Halal Kandungan bahannya Tapi Jenis dari produknya Sama kayak misalnya Kita pakai jas hujan Jas hujannya halal kan Dari plastik gitu kan Tapi tetap aja Dia gak tembus hujan Mau kita wudhu pakai jas hujan Gak akan tembus itu Air wudhu ke badan kita Kalau kita pakai jas hujan gitu kan Semacam itu kan Konsepnya waterproof gitu Jadi itu yang Bikin effort Harus lebih sih Kalau beli kutek halal Oh Kutek aja Atau ada yang lain lagi mbak Yang tadi seperti Apa Yang waterproof itu Itu juga harus diperhatikan Sayangnya sekarang ya Saya Saya kaget juga Ternyata semua-semua sekarang Banyak yang waterproof Jadi selain Maskara Eyeliner yang buat Garis di atas itu Terus Bahkan Sunscreen Ada yang waterproof Jadi Kalau sunscreen ini Agak repot Karena sunscreen itu Enggak kelihatan wujudnya ya Dia kan Bening kadang Atau dia langsung Masuk ke kulit ya Sedangkan dia Waterproof Jadi kalau kita Keluar Berjemur Atau apa Atau olahraga gitu Atau kegiatan Outdoor Apapun Pakai sunscreen Terus masuk Tiba-tiba kita langsung Wudhu Karena kita gak ngerasa Lupa bahwa si sunscreen itu Waterproof itu repot juga Jadi bener-bener Cuci muka Harus cuci muka dulu Harus dibersihkan Untuk menghilangkan Si waterproofnya Tadi gitu Jadi Yang waterproof itu Selain kutek Mascara Eyeliner Sunscreen Seingat saya Di Lipstick juga ada Sama di Alis Kayaknya ada juga Yang waterproof Berarti mesti dihapus dulu ya Itu kan Kadang-kadang kita suka Lupa ya Telena gitu kan Iya Betul Apalagi kalau kita mikirnya Kayak sunscreen itu Gak kelihatan Kayaknya udah Ilang aja nih Kena keringat Padahal namanya juga Waterproof ya Kena keringat Dia gak luntur gitu kan Jadi harus cuci muka dulu Pake sabun Atau pake Apa tuh namanya Misalnya water Semacam Itulah bener-bener bersih Baru kita bisa Wudhu Jadi Jadi tidak hanya halal yang perlu diperhatikan Tapi jenis-jenis skincare yang waterproof ini juga Kita harus maintain banget nih Kalau mau beribadah Sayang kan mbak Jadi kita udah kitanya kulit sehat Cantik Tapi wudhu gak diterima Sedih deh kayak gitu Makanya saya masih Yang kutek halal itu salah satunya Benar Kecuali misalnya kita kudang period Iya Kalau kita sedang period Debulanan Pake kutek halal Monggo Cuman kalau ya itu Kalau sedang Tidak berhalangan Agak repot Karena lima kali pake Lima kali copot Itu kuteknya Harus bersih dulu Oke 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 Ini makin seru nih Ternyata makin malam Makin seru nih Ternyata Gak cuman Saya dapat Banyak informasi baru nih mbak Seperti tadi ada tanggal tutup Apa buka tutup Terus sekarang juga Ternyata produk waterproof Juga Kalau kita mau sholat juga Mau gak mau harus Kita hapus dulu Gitu kan ya Untuk menjaga Supaya wudhu kita Bisa diterima Gitu kan Ternyata Dan itu memang harus Banyak-banyak Informasi yang harus Diberikan gitu Kepada masyarakat Jadi kita Jadi tidak hanya Dari segiri produknya Yang halal Tapi bagaimana Mekanisme Penggunaannya juga Ini Betul Iya Tapi sudah 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 hampir 45 menit Mbak Tak terasa Iya Lapa-apa Mumpung malam minggu Santai juga Mungkin ada tips-tips lain juga Mbak Buat teman-teman yang Menggunakan skin care Supaya aman Sehat dan halal Tadi ada informasi Yang perlu disampaikan Buat kita-kita yang Menggunakan skin care ini Ya dari saya Untuk skin care Entusias Baik itu Cowok Cewek Sekarang Apa ya namanya Saya sudah Bersyukur banget Sekarang Banyak Masyarakat Yang sudah Melek Sama skin care Karena memang itu Semacam Kebutuhan Sama seperti Kita makan Kita juga harus Merawat kulit Dalam rangka Menjaga Apa yang Allah berikan Yang pertama Dipegang Karena sebagai Itu Sebagai Muslim Sebagaimana kita Mau merawat kulit Kita juga harus Tetap menjaga Ibadah kita Jadi Kita wajib Mengutamakan yang halal Sesuai dengan Perintah Allah Bahwa Kita diwajibkan Menggunakan yang halal Dan meninggalkan Yang syubhat Jadi Apabila kita Dihadapkan pilihan-pilihan Berbagai macam Skin care Utamakan yang ada Bepom Dan Logo halalnya Dan Yang paling penting Diingat bahwa Bepom dan logo halal Itu adalah Dua lembaga yang berbeda Bepom untuk Menjamin Keamanan Dan kesehatan Dari segi bahan Sedangkan halal Adalah Kewajiban kita Sebagai Muslim Untuk menggunakan Produk yang halal Jadi Pastikan Jangan hanya Sekedar melihat Bepomnya saja Kemudian Ketika kita Fokus Untuk Menyehatkan kulit Juga Ingat 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 bahwa Kita harus Tetap mengontrol Jangan langsung Semua-semua Mau dimiliki Kita tetap Ingat Seberapa yang kita butuhkan Jangan membeli Karena Hanya sekedar Ingin coba-coba Sebenarnya Ya Sebenarnya Tidak perlu Banget Gitu Jadi Tetap seimbang Antara yang harus Kita Kita keluarkan Untuk skincare Dan ibadah-ibadah Yang lain Terus Mungkin Yang terakhir Dari saya Bertahanlah Dengan yang halal Jadi Begitu banyak Cara Syaitan Sekarang menggoda kita Lewat produk-produk Lewat Turunan-turunan Babi Yang diselipkan Di berbagai Produk kita Sehari-hari Maka bertahanlah Untuk tetap Mengutamakan yang halal Oke